Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudim Ramukwa Tukang Donat dari Barang Youtuber Terutua di semesta Apakah bisa membangun Indonesia tanpa Cina? Tanpa bantuan Cina? Bisa Jangan Pak Harto melakukan itu ya Pak Harto malah melakukan satu Menggerakkan Dentum Roda pembangunan yang berdentum-dentum itu Itu justru membesarkan pengusaha-pengusaha Cina Yang ada di Indonesia Sehingga mereka menjadi konglomerat Dengan harapan Ya Apa Terjadi ini Apa namanya Trickle down effect ya Jadi keuntungannya itu Bisa menetes ke bawah Kuih pembangunannya Bisa menetes kepada Mesejahterakan Orang yang lebih banyak ya Tapi yang terjadi adalah Trickle up ya Tidak pernah menetes Karena Kelompok jembaran dan kelompok-kelompok Yang dibesarkan Dalam proteksi politik Pak Harto waktu itu Pak Harto waktu itu justru mereka tidak mau Menyerahkan sekian persen Kurang dari lima persen dananya untuk membesarkan Pengusaha-pengusaha Peribumi setelah Pengusaha-pengusaha Cina di Indonesia itu Dibesarkan Ini lah kenyataan ya Kenyataan sejarah Tapi tanpa Meminjam bantuan dari Cina Tapi dari Si GGI waktu itu Kalau sekarang Sudah ratusan ribu ya TKA Cina itu datang dari Tiongkok untuk membangun Indonesia Dari atas sampai Apa Sampai tukang sapunya Beda dengan jaman Pak Harto Yang hanya Patriatnya Tokoh-tokohnya aja Sementara Tenaga-tenaga Buruh-buruhnya Orang-orang Indonesia Asli Orang kita Jadi Berbeda Berbeda Apa masalahnya Ya masalahnya itu Dulu Pak Harto Dengan hutang yang memang Bocornya sekitar Pembang anggaran itu Sekitar 30% Menurut perhitungan Sumitrojo Ya di Kusomo Sebagai pegawan ekonomi Kepocoran anggaran Pembangunan itu Tapi kan sekarang Kepocoran Di mana-mana Kepocoran Di mana-mana Malah Bukan hanya Kepocoran Ya dalam Perampokan Di mana-mana Menurut para ahli Untuk biaya politik Dan lain-lain Dulu orang masih Ya Masih menganggap Klik Apa Lingkaran Terdekat Soeharto Yang melakukan itu Sekarang sudah Terjadi Desentralisasi Korupsi Di mana-mana Ya jadi itulah ya Kita Negeri kita Memang Berbeda Strategi pembangunan Soeharto Dengan Presiden yang sekarang Ya Pak Harto Tentu dulu Mengirimkan Jutaan Petani Jawa Menjadi Transmigran Ke Aceh Jambi Pengkulu Sumatera Selatan Padang Dan lain-lain Ya Kemudian mereka Diberikan satu Tanah Ya Rumah Dibuatkan rumah Diberikan tanah 0,8 Hektar Dan kemudian Menggarap Perkebunan Kelapa Sawit Yang sudah Memang dirancang Sedemikian Rupa itu Itu Tiga Hektar Kalau tidak salah Ya Sehingga sekarang Generasi kedua Sudah terputus Dari Kemiskinan Sebagaimana Mereka dulu Orang-orang Miskin di Jawa Dengan tanahnya Yang Gurem Yang kecil Pak Harto Mereka memiliki strategi pembangunan berpihak pada petani Dan memindahkan Bedol Deso Pindah satu kampung Ke Mana Ke Sumatera Menjadi petani Dan mereka menjadi orang-orang yang kaya raya Sekarang ini Dan mereka tentu Istilahnya adalah Soehartois Mereka pendukung-pendukung Berat dari Soeharto Ketika Soeharto di Cacimaki Mereka tentu sakit hati Karena mereka merasa Pak Harto Sudah mengangkat Derajat hidup mereka Sudah memberikan tanah Dan bukan Sekedar Sertifikat tanah Biaya hidupnya Dijamin tiap bulan Selama tiga tahun Atau sampai Lima tahun Sampai mereka berhasil Diberikan tiap bulan Itu Susu Apa namanya Beras Kacang hijau Apalagi Minyak Di kawasan-kawasan pertanian itu Di kawasan transmigrasi itu Itulah salah satu kelebihan Kekuatan Strategi pembangunan Soeharto Yang berpihak pada Wong Cile Dan Yes Itulah yang akan dikenang Karena dia mengangkat Derajat petani Secara nyata Dan Mengangkat hidup Petani-petani Di Jawa Yang tidak punya Lahan petani Yang kemudian Mereka menjadi Memikir setidaknya 8.000 meter persegi Milik Orang-orang Jawa itu Sendiri sebagai Transmigran Dan jika sekarang Karpet merah dibuka Dibentangkan Untuk ratusan ribu Tenaga kerja Cina Masuk Indonesia Sementara Tidak ada Strategi untuk Membangkitkan Harga diri petani Dan berpihak pada Rakyat kecil Ya tentu Hasilnya akan Berbeda Dan kita Lihat sekarang Udara Indonesia Kini Penuh Dengan Cacian Penuh Dengan Gedengkian Penuh Dengan Sumpah Serampah Dari rakyat Untuk Pemerintahnya Sendiri Tentu Ini satu Feedback Sebenarnya Harus cepat Diubah Strategi Pembangunan Yang memberikan Karpet merah Kepada Cina Dulu Di jaman Cina Pemerintah Cina Maksudnya Sebenarnya Bukan Pemerintah Cina Tapi B2B Bisnis Bukan G2G Sebenarnya Karena Perusahaan-perusahaan Di Cina Adalah BUMN Dan mereka Adalah Pengurus-pengurus Partai Komunis Sementara Harta Anti Komunis Dan Membabat Habis Komunis Sementara Sekarang Kita Memberikan Jalan Terang Kepada Orang-orang Yang datang Dari Negeri Komunis Saya Yury Pramukas Tukang Donat Dari Baru Youtuber Terduah Di Semesta Mengapa Anda Memoja TKA Cina Ya Karena Akibatnya Tentu Dirasakan Oleh Masyarakat Sendiri Kalau Kata orang Betawi Ngapain Lo Belain Orang-orang Dari Luar Emang Gak 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 Nih Ngomongan Di Warung Kopi Ngapain Lo Melain Orang-orang Dari Cina Pada Masuk Ke Indonesia Enak Benar Dia Kerja Gajinya Tinggi Tukang Sapu Orang Cina Bagaimana Tukang Sapu Tukang Gali Kabel Orang Cina Kira-kira Begitu Emang Gak 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 Kerjaan Ya kerjaan Sisa-sisa Kali Banyakan Mereka Pada Dapat Jadi Itulah Kecemburuan Yang Terjadi di Kalangan Masyarakat Mungkin Semua harus Menahan Diri Dan Semua harus Berpikir Ulang Kembali Saya Dibram Tukang Donat Dari Balong Tukang Tertuah Di Semesta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Pem 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 Terima kasih telah menonton